Intro Hai kids, apa kabarnya nih? Sudah weekend, waktunya kita jalan-jalan virtual lagi bareng Kak Benuk. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke Bengkulu. Yeps, mengunjungi suatu daerah belum lengkap rasanya kalau belum menikmati makanan khasnya. Yuk kita lihat makanan-makanan populer dari Bengkulu yang sudah ada sejak dulu. Oh iya, video ini sudah pernah tayang di Youtube channel Kompas TV pada 27 Mei 2018. Siap yang tahu atau pernah melihat langsung bunga raflesia? Oh iya, bunga yang juga sering disebut bunga bangkai ini asalnya dari Bengkulu lho. Sejak ditemukan, bunga raflesia menjadi salah satu ikon wisata dari Bengkulu. Saking khasnya, batik khas Bengkulu juga memiliki motif bunga raflesia yang diberikan nama batik besurek. Nah, di Bengkulu juga biasanya diadakan festival batik besurek. Biasanya akan banyak pakaian yang sangat menarik dengan menggunakan konsep utama batik khas Bengkulu ini. Kota yang pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau ini menyimpan beberapa kue khas yang sudah legendaris. Salah satunya kue tart. Kali ini, Kak Benu akan berkunjung ke toko ND yang ada di Jalan Kuala Lempui, kota Bengkulu. Toko ini memproduksi makanan khas warisan nenek moyang warga Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar, Bu. Kabar baik. Bu, bener, Bu. Di sini ada bay tart. Betul, betul sekali. Anak tart juga? Anak tart ada ini. Oh, iya. Bapaknya yang mana? Bapaknya. Bukan. Bay-nya, bay-nya. Oh, bay. Bay ini maksudnya apa, Bu? Bay-nya, ibunya. Oh, ibunya. Ini anaknya. Saya bapaknya. Iya, saya bapaknya. Produksinya ini di mana, Bu? Kebetulan kita lagi produksi. Oh, gitu. Boleh, kalau mau ini. Mau lihat? Pengen banget, Bu. Pengen tahu saya sebenarnya ini. Gak ada yang udah nih. Di dapur aja, Bu. Udah, kita cicipin di belakang sekaliannya. Nah, itu yang benar, Bu. Kue tart atau biasa juga dikenal dengan Jua datat dalam bahasa Bengkulu, selatan, dan Jua datat dalam bahasa suku lembah. Kue ini memiliki dua ukuran dengan nama yang berbeda, yakni bay tart dan juga anak tart. Dalam bahasa Bengkulu, bay tart artinya ibu atau induk, dan tart berarti tart. Bagi warga Bengkulu, bay tart merupakan induk dari kue tart karena ukurannya yang besar, dan ukuran yang kecil disebut anak tart. Nah, kali ini kita akan melihat proses pembuatan kue khas Bengkulu ini, persis di belakang toko. Saat kabendu berkunjung, kebetulan banget lagi proses produksi anak tart. Penasaran bagaimana proses produksinya? Kita lihat prosesnya di episode berikutnya ya. Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!